museum yang terkenal Auschwitz I dan Auschwitz II jadi ini Memorial & Museum jadi tempat dimana terjadinya pembantayan oleh Nazi ini jadi tempat tambang garam tempatnya benar-benar bagus banget jadi kalau kalian ke sini itu berasal di mana? di negeri lain gitu loh sudah lucu deh pokoknya rekomen khususnya pada misalnya winter kalau mau main skating eh ski ski sih sebenarnya ski bisa langsung ke sini khas profil vier lucu banget dah ini adalah kopiets atau mount jadi mount itu ada banyak ya disini ada 4 ini adalah salah satunya kostjusko mount ini yang paling bagus di krakuf jadi kayak bukit bukit buatan tapi kayak gunung gitu loh jadi kan disini gak ada gunung beneran di kota krakufnya jadi mereka inisiatif lah bikin kayak gini nah kalau dari atas kayak gini view-nya coba kita lihat nah kalau kalian udah naik ke atas itu bisa lihat kotak krakuf dari atas gitu bagus banget bisa nerok posisnya pada misalnya winter kalau mau main skating eh ski ski sih sebenarnya ski bisa langsung kesini khas profil vier juga tuh nah terus ini bayar sekitar berapa ya 15-an suati kalau ini pas winter misalnya kalian bisa lihat semuanya penuh salju semua bangunannya gitu lucu nih nah ini kalau dilihat dari bawah maksudnya dari sekitar sana sekitar kopietsnya ini nah itu jadi kelihatan kayak gitu oh ya jadi kalau misalnya ada festival waktu itu pernah ada festival di sekitar autumn jadi orang-orang Polandia pada pakai kostum kostum tadi Shona terus mereka kayak ada parade gitu kayak nari ataupun nyanyi dan lain-lain ada festival budaya kayak gitu pokoknya lo bagus-bagus banget menarik banget nah lalu tempat yang lain mungkin bisa ke kampus kalau yang mau cek-cek kampus kampusku namanya Yagiyelonian University kita bisa lihat misalnya ini gedungku di fisika tapi gak terlalu menarik sih bisa kesini sih astronomical misalnya kalau kalian beruntung gitu ya maksudnya pas datang dengan ada jadwal observasi astronomi bisa lihat bintang gitu gratis di tempat-pusat astronomi ini alamatnya jadi kadang mereka suka ngadain workshop gitu melihat bintang melihat bulan ini pusat-pusat aslinya letaknya agak jauh dari pusat kota sih ini kayak gini tapi menurut aku worth it banget sih bagi yang mau apa wisata sains gitu scientific jadi ini kayak bos bosca kalau kalian tahu mirip-mirip lah yang di Bandung ITB kalau mau lihat kampusnya yang besar yang bangunan utamanya atau rektoratnya bisa ke ke kampus yang di jalan Goenbia bangunan yang di daerah sini itu kuno unik jadi bagus buat spot foto itu enggak jauh dari sini juga sih tapi bisa naik tram atau bus ke halte Universitet Jagielloinski nah ini adalah museum di kampus Jagielloinian University jadi disini tuh kayak sejarahnya kampus ini karena kan kampus ini kampus paling tua se-Polandia bahkan salah satu kampus tertua se-Eropa sekitar tahun 1300-an berdirinya jadi udah 600 tahun lebih berdiri terus selain oh ya biasanya tuh Maba-Maba yang baru masuk kampus ini bakal ada tour gitu keliling sini ya ini bagian luarnya nah ini bagian depannya jadi spot foto yang terkenal disini ini ini juga ada patung ini Kopernikus nah jadi Nikolaus Kopernikus itu kuliahnya disini alma maternya Jagielloinian University nah jadi opsi lain ke tempat-tempat yang sekitar kota Keraku bisa ke Zakopane ke tempat itu kayak kota tapi banyak banget gunungnya pegunungan yang sangat bagus gitu khususnya pada misalnya winter kalau mau main skating eh ski ski sih sebenarnya ski bisa langsung ke sini khas provo vier di puncak gunungnya jadi kita bisa naik ini apa namanya ini kereta gantung pokoknya indah banget terus bisa juga kesini Tatra National Park kalau misalnya di bulan summer bisa lihat danau bagus begini danau yang bersih terus tempat lain yang sekitar sekitar Keraku bisa ke Auschwitz di Auschwitz gym kotanya aku udah pernah bikin reviewnya di vlogku jadi disini tuh museum yang terkenal Auschwitz 1 dan Auschwitz 2 jadi ini Memorial M Museum jadi tempat dimana terjadinya pembantayan oleh nasi jadi disini ada dua tempat satu dan dua sekitar situ juga tapi untuk dari satu ke dua itu harus naik bis bisa disediakan disana terus info tiketnya bisa langsung buka websitenya klik ini harganya tergantung jadi kalau gak pakai guide bisa gratis tapi kalau mau guide dalam bahasa inggris bisa bayar berapa ratusan tiket itu sih bisa langsung aja diklik kalau mau beli terus ini banyak banget yang kesini jadi rame banget tiap hari jadi kalau mau kesini harus beli tiketnya online biar gak ketinggalan belinya kalau bisa jauh-jauh hari biar bisa kesini nah terus tempat yang lain itu ini Saltmine namanya Vialiska Saltmine ini deket banget dari Krakow masih di daerah eh kotanya lain sih tapi deket banget mungkin 20 menit pakai bis biasa aja pakai bis Krakow bisa langsung kesini ini jadi tempat tambah garam tempatnya bener-bener bagus banget jadi kalau kalian kesini tuh berasa di negeri lain gitu loh sudah lucu deh pokoknya recommended banget lah kesini jadi ngeliat langsung tambang garam berasa ini pekerja tambang rasanya lah kesitu nah masuknya murah kok terus pokoknya lebih murah dari Auschwitz yang pakai guide yang pakai guide jadi ini bener-bener tambang terowongan gitu ada tambang dengan kapel ruang danau garam ada tournya jadi bisa milih tour berbagai bahasa ada inggris juga kok nah ini dalamnya jadi kita bener-bener masuk di bawah tanah jadi kalau kesini kita akan turun tangga yang sangat panjang terus setelah itu kita bisa lihat kastil di dalamnya di dalamnya juga ada gereja dan patung-patung terus di dindingnya ini itu garam semua pokoknya bahkan lantainya pun juga garam nih kalau kita lihat itu garam terus pokoknya bagus banget lah terus disini dingin karena kan dibawah tanah ya jadi disarankan pakai jaket yang tebel terus pergi yang mau sholat bisa kesini Islamic Center di Yana Sobies Diego namanya dan aku juga udah pernah bikin vlog bisa diklik ini nah terus kalau mau tahu info museum yang gratis bisa langsung diklik disini jadi setiap hari sebenarnya ada ada aja museum gratis tapi jadwalnya banyak jadi kita harus ngeliat aja disini di website ini terus terus yang mau makan masakan yang recommended mungkin bisa kesini murah rasa asia jadi ada nasi goreng ada ayam dan lain-lain harganya murah terus kalau yang mau kebab halal bisa kesini FS kebab juga bagus halal ini bisa lihat disini ini kebaber halal enak j porsinya terus bagi yang mau lihat harga-harga kereta misalnya bisa kesini PKP Intercity itu keket kereta besar ya misalnya dari Warsawa mau ke Krakuf dari Krakuf mau ke Postline pokoknya antar kota besar bisa langsung order disini terus kalau mau beli tiket di kotanya misalnya mau beli tiket krakuf bisa buka ini KMK KMK Krakow ini bisa langsung ke website ini harganya ada disitu ada tiket harian ada tiket sekali jalan sekali jalannya macam-macam ada 60 menit 90 menit lalu bagi yang mau misalnya dari kota Krakuf ke Auschwitz yang tadi bisa langsung kesini nih Flixbus Nah disini bisa beli tiket misalnya dari Krakuf ke Auschwitz gitu ada ataupun tiket yang lokal punya bis yang lokal orang dia juga ada misalnya cari aja gini Krakow Auschwitz Auschwitz Bas tadi mana ini ya nah ini bisa langsung lihat infonya disini nih ini 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 juga bagus nih pakai ini laykonik terus Krakow itu kan aksesnya itu bisa lewat airport bisa lewat stasiun kereta ini namanya bandar udara Johannes Paulus 2 untuk airportnya karena airportnya cuma satu disini terus kalau mau stasiun bis besar namanya Krakow main station nah ini jadi stasiun itu terintegrasi dengan mall namanya Galeria Krakowska ini adalah mall yang paling besar mungkin karena terintegrasi dengan kereta stasiun kereta makanan tradisionalnya Polandia itu ada banyak ada namanya pierogi pierogi itu kayak pangsit mungkin ya tapi isinya tuh macem-macem gitu ada dari yang malis-malis kayak soberi maupun yang asin kayak misalnya keju ini pierogi terus tadi yang kubelang sepi ikan K jadi kayak apa ya kayak pizza cuma dia itu lurus bentuknya lonjong gitu bisa lihat disini nah ini kayak gini loh lonjong lonjong gini harganya itu bervariasi ya mungkin bisa sampai 15 roti terus yang enak itu mungkin apa lagi supah macam-macam ya supah itu sup ada sup tomat bombay ini timun ini kentang dan lain-lain yang terkenal yang terkenal sih ini biasanya sup tomat nah ini ciri-cirinya dia itu lebih kental supnya disini ya sekian semoga bermanfaat dan jika kalian kesini saya doakan semoga kalian bisa ke Eropa bagi yang belum pernah terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semua sudah nonton silahkan lihat vlogku yang lain subscribe like and share thank you